Halo balik lagi dengan gua Om Ardi Gendut ya teman-teman semua selamat pagi apa kabar semoga hari-hari menangkan ya ya pagi ini maling gua bahas sedikit lah ya mengenai kemarin kan sudah banyak komen yang masuk tuh mengenai pak gentina pasangan pasangan kalau pasangan juga berumah apa punya komersil gimana ya saya komersil pasang komersil kenapa selalu gua menyarankan nama pasangan karena menurut gua pasangan itu masih dalam satu kesatuan artinya apa suami istri biasanya usahanya tetap bersama-sama hasilnya tetap buat sama-sama juga kan seperti itu ya makanya gua nggak jangan gua menghindari misalnya udah nama orang tua aja atau pakai nama anak saudara kalau udah orang tua anak saudara itu karena memang bukan bukan ranah mereka ya ikut dalam usaha tersebut jadi kenapa gua selalu bilang pasangan sebatas pasangan karena gua pikir pasangan itu masih masih dalam ranah usaha jadi nggak nggak kemana-mana banget itu loh kalau nama selain pasangan kadang yaitu semacam pinjem nama aja kesannya tapi ya tergantung ya temen-temen kalau kalau mantrinya atau AO nya RM nya mengizinkan ya itu sih ya itu urusan temen-temen semua gitu artinya resiko ditanggung sendiri tapi itu salah ya bisa salah bisa enggak kalau kalau orang tua anak atau saudara itu memang berkecimpung di usaha temen-temen juga ikut andil juga ya mungkin nggak masalah tapi kalau enggak itu sekedar pinjem nama khawatirnya juga walaupun itu satu garis ya tetap aja kan ya ya itulah ya oke itu pembukaannya sebenarnya intinya sih yang gua mau menyampaikan bukan itu gua cuma nyampain masalah hal lain justru ya masalah asuransi ya temen-temen ya mungkin temen-temen dalam perjalanan kredit kan temen-temen suka ada asuransi ya khususnya gua bahas ini asuransi yang berhubungan kredit apa aja asuransi kebakaran asuransi jiwa nih temen-temen nggak semua bang sih yang yang membuat apa yang di cover asuransi kebakaran buat apa buat jaminan ya kan buat stok temen-temen biar apa biar aman ada beberapa bang yang memang tidak meng-cover stok dan jaminan itu jaminan apa ini itu bangunan ya kalau ada bangunannya tapi kalau jaminan tanah ya nggak ada bangunannya kan nggak semua bang mau cover asuransi kebakaran untuk hal-hal tersebut kayak bangunan jaminan maupun stok tapi fungsinya apa sih sebenarnya temen-temen asuransi itu sebelumnya sih gua pernah bahas sebelumnya cuman mungkin udah lama banget jadi asuransi itu untuk cover kalau terjadinya sesuatu contoh lah amit-amit kebakaran nih stok temen-temen bisa di cover asuransi kan misalkan tempat gudang usaha temen-temen nih stoknya habis bisa tuh klaim asuransi atau misalkan rumah temen-temen jadi jaminan nih amit-amit kebakaran itu bisa di cover asuransi tapi sekali lagi asuransi itu digunakan buat bukan untuk mengganti stok yang terbakar atau bangun yang terbakar bukan temen-temennya kalau temen-temen kredit di bank asuransi itu fungsinya untuk meng-cover kredit tetap jadi artinya gini kan stok temen-temen kebakarnya habis misalnya 500 sejuta stoknya kredit temen-temen 500 juta Nah itu uang cair 500 juta nya bukan buat ganti stok tapi untuk melunasin kredit diutamakan tetap kalau temen-temen asuransi kebakaran dalam rangka ada kredit itu klaimnya itu digunakan untuk mengganti eh bukan mengganti digunakan untuk menutup kredit jadi utama kredit dulu artinya stok boleh kebakaran tapi kredit lunas ya senang atau sedih ya itu tergantung temen-temen lihat sisi mananya ya satu sisi aduh kebakaran stok saya habis tapi kan satu sisi lagi wah kredit saya juga selesai gitu ya nggak jadi temen-temen recovery nya nggak ada yang nggak ada buntutnya nggak ada yang nggak ada yang apa ya kredit lunas lah ya jadi itu kan suatu hal yang indah ada juga bukan bukan berarti kebakaran indah artinya dibalik musibah ada juga plusnya begitu juga temen-temen di asuransi jiwa asuransi jiwa nih karena ada bank ada yang bank yang menyuruh mewajibkan ada juga yang hanya sebatas opsional pilihannya asuransi jiwa juga digunakan amit-amit jadi temen-temen kalau ada sesuatu hal dan lain hal tutup usia misalkan paling enggak tutup usianya enggak membawa hutang gitu ya ya dong jangan sampai jadi penghambat nanti di air nanti kan seperti itu temen-temennya boleh ngasih ketika di bank itu mensyaratkan asuransi kebakaran temen-temen tiba-tiba keberatan karena apa karena mahal bahwa ini mahal banget Pak di pasar Pak preminya mahal banget sampai berapa juta gitu nggak cocok sama kreditnya misalnya karena merasa bahwa mahal banget temen-temen boleh membuat ada bank yang membolehkan ya ada membolehkan bahwa temen-temen tidak bersedia ditutup asuransi cuma kalau ada hal yang tidak diinginkan temen-temen bersedia sekarang kan bersedia menanggung resikonya itu dan dan membebaskan bank dari segala tuntutan Nah itu pertanyaan gua ya udah dulu waktu di Pontianak sama gua tidak ingin tutup asuransi dan beberapa kemudian bangunan nyaminan dan stoknya kebakaran saat itu dia melepon saya gimana nih Pak Wah saya kebakaran ya Bapak lu nggak mau tutup asuransi kan akhirnya ya bang juga nggak bisa berbuat apa-apa Bapaknya kan memang tidak bersedia tutup asuransi sehingga ya ada apa-apa kita ngundiri kan seperti itu ya temen-temen makanya kalau temen-temen temen-temen kalau kredit nimbang-nimbang kalau misalkan masih preminya masih oke asuransi-asuransi aja nggak ada yang tahu temen-temen musibah ya nggak musibah nggak ada di tanggal kalender ya nggak kalau memang memang ada fasilitas asuransi pakelah asuransi itu buat yang terutama dua hal sih kebakaran sama jiwa ya nggak walaupun gua Bang enak banget kreditnya lunasin dari klimasuransi tapi setidaknya kan hutang temen-temen selesai jadi temen-temen recovery nya mungkin suatu saat nanti pelan-pelan lebih ke stoknya akan mulai beli lagi pelan-pelan tapi tanpa hutang ya nggak itu juga suatu penikmatan ya nggak walaupun musibah tapi bukan berarti stok temen-temen yang ada dibakar sendiri ya nah bakar aja deh biar klaim keluar hehehe nggak seperti itu ya temen-temen ya pihak asuransi juga akan mengecek langsung kebakaran seperti apa kan nggak serta-merta langsung cair juga kan Apakah ada indikasi apa bahwa itu dibakar sendiri dimemungkinkan nggak mungkin aja ya guys ya banyak di film-film tuh seorang anggota keluarga membunuh anggota keluarga yang lain demi apa demi asuransinya keluar bisa-bisa banget ya temen-temen hati-hati juga ya ada orang yang sengaja membakar gudangnya biar asuransi itu keluar biar hutang juga selesai banyak ya temen-temen ya jadi seperti itu ya untuk materi materi ya sharing kita pagi ini ya ya itu aja sambil menunggu macet ini selesai hehehe gue yakin temen-temen semua tetap semangat ya apalagi yang masih menunggu ya apa gue mau nyanyiin lagu ya lihat aku sayang yang sudah berjuang menunggumu menunggu apa yang menunggu yang belum datang ya temen-temen ya hehehe ya itu aja guys sampai ketemu lagi siang nanti di video selanjutnya thank you